Halo guys, welcome back to my youtube channel Oke guys, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara merestore atau memulihkan file yang sudah ter-delayed permanen di google drive Jadi pertama-tama kita masuk ke mozilla firefox Kemudian kita login dulu ke google drive Pastikan file yang akan kita recovery itu sudah login disini Sebagai contoh, ini ada email dan akun saya yang akan saya jadikan contoh Nah disini ada file winrar, ada file sprint sheet Jadi mau file itu winrar, mau file itu winzip, mau file itu pdf, word, excel, ppt, ataupun file video Apapun lah, itu bisa ya di recovery Kalau sudah ter-delete secara permanen Nah, saya akan memberikan contohnya Ini akan saya delete ketika file ini Saya delete, tidak hanya delete disini saja ya guys Tapi juga di sampahnya Nah disini kita delete, kosongkan semua file yang ada disini Nah jika sudah muncul, jika sudah seperti ini Maka itu tandanya file-nya sudah ter-delete secara permanen Kemudian kita ke google Lalu kita ketik Nah ini ya guys Klik ini Nah kemudian Kita ganti dulu bahasanya ya Di paling bawah Kalau sudah bahasa Indonesia Ya tidak perlu diganti lagi Kalau masih bahasa Inggris Ganti dulu ke bahasa Inggris Eh, ke bahasa Indonesia Kita klik google drive Scroll ke bawah Kita cari ini Menemukan, menghapus, dan memulihkan file Ya Kemudian kita pilih yang memulihkan file yang dihapus di google drive Klik yang ini Nah Lihat di pojokan atas Pastikan ini sudah masuk ya akunnya Akunnya pastikan yang ini ya Yang sama ya Kemudian Kita klik android Ya guys Kita pilih android Scroll ke bawah Disini kita ganti bahasanya menjadi bahasa Inggris Ya Kemudian pilih bahasa Inggrisnya yang ini Bukan yang ini Tapi yang ini ya Klik yang ini Kemudian tunggu prosesnya Tujuannya adalah untuk Nah, untuk memunculkan ini guys Untuk memunculkan request file recovery Kemudian kita klik yang ini Kemudian kita disuruh login Pilih akun yang tadi Yang akan kita recovery Masukkan sandinya Jika sudah Kita klik selanjutnya Tunggu proses Tunggu proses Nah Jika sudah muncul tampilan seperti ini Scroll ke bawah Oke Oh masih loading ya Oke Nah Jika sudah muncul tampilan seperti ini Kita pilih yang ini guys Nah Jadi disini Maksudnya Apakah file nya Terakhir dihapus Terakhir dihapus Belum dari 25 hari Maksudnya gini guys Jadi File yang kita delete itu Harus di bawah 25 hari Kalau misalkan Di atas 25 hari Kemungkinan besarnya Gak akan bisa ke Recovery Jadi Harus di bawah 25 hari Ya Jika file tersebut Masih di bawah 25 hari Dan mau di recovery Kita pilih ini Dan kita pilih yang yes Kita sudah pilih yang yes Maka Tipe file apa Yang akan kita recovery Nah Tadi kan File nya winrar ya Maka Kita pilihnya yang ini Mau winrar Ini Winzip Ini juga PDF Ataupun Word dan sebagainya Ini Jika video Ya kita pilihnya yang ini Ya Dan disini ada banyak pilihan ya guys File apa Atau file apa yang akan kita recovery Karena winrar Jadi pilihnya yang ini Ya Kita klik yang ini Kemudian di concern agreement nya Kita Checklist Kita klik submit Nah Kita tunggu prosesnya Nah Your email has been sent Jadi kita sudah dikirimkan email Oh ya Kemudian Kita masuk ke Google Masuk lagi ke Gmail Gmail ya Gmail dulu Kita login kan File Akunnya yang tadi ya Harus yang sama ya Nah Akan muncul seperti ini Ya guys Muncul Drive No Replay Nah Konfirmasi Request For Drive File Recovery Nah Jika sudah muncul tampilan seperti ini Dipastikan ini sedang dalam proses Proses untuk merecovery File yang terdelete tadi ya Ya Jadi Jika muncul 2 email ini Berarti File kita sedang ter Terproses Untuk di Recovery Nah Jika sudah muncul tampilan seperti ini Selanjutnya Kita Login kan lagi Ke Google Drive Ya Login lagi ke Google Drive Nah Ya guys Terbukti File yang sudah terdelete tadi Benar-benar Kembali lagi Dan Benar-benar Ada Bisa kita Download kembali Bisa kita gunakan kembali Dan Bisa kalian simpan Di Google Drive Ya Jadi Mudah ya guys Ya Tutorialnya Jadi Untuk Merecovery File ini Harus Di bawah 25 hari Kalau sudah di atas 25 hari Kemungkinan besar Nggak bisa ke recovery So Don't forget Untuk Di like Comment Share Dan subscribe Channel ini Dan inilah Tutorialnya ya guys Ya Thank you For watching Bye Cause Terima kasih telah menonton!